Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang mendapat ujian dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan terkait penanganan COVID-19 di Jakarta kali ini ada ujian karena Pak Anies Baswedan dinilai berhasil dalam penanganan COVID-19 di Jakarta ini luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan jadi berhasil dalam penanganan COVID-19 walaupun kalau kita flashback ke belakang ada ketua PLT-PST Giringganesha yang menyebut Pak Anies itu pembohong bahkan dia mengatakan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jatuh ke tangan Pak Anies Baswedan artinya Giringganesha tidak setuju, tidak sepakat dan tidak mau Indonesia ini dipimpin oleh Anies Baswedan dalam hal ini adalah sebagai presiden sampai seperti itu yang disampaikan oleh Giringganesha bahwa Pak Anies itu adalah pembohong nah sekarang ini menjadi sesuatu yang kontradiktif menurut saya satu sisi Giringganesha menyatakan Pak Anies pembohong satu sisi Pak Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini malah memuji keberhasilan Pak Anies Baswedan dalam penanganan COVID-19 memang kalau kita lihat teman-teman angka COVID-19 di Jakarta ini menurun drastis diantaranya memang karena ada peran-peran yang cukup signifikan dari Gubernur DKI Jakarta kemarin menerapkan PSBB, PSBB, PSBB dan ini hasilnya bahwa DKI Jakarta bisa detekan angka penurunan COVID-19 apakah masih ada COVID di Jakarta? Tentu ada tetapi angkanya bisa detekan dan bahkan di Jakarta sudah di level 1 terkait COVID-19 karena itu Pak Luhut Binsar Panjaitan memberikan apresiasi memberikan satu atensi yang cukup bagus kepada Pak Anies Baswedan atas berhasilnya menangani COVID-19 nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari kumparan bisnis Luhut puji Anies soal penanganan COVID-19 dibalas senyum semeringah wow ini luar biasa teman-teman pendapat atau ujian yang disampaikan Pak Luhut kepada Pak Anies Baswedan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memuji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai berhasil dalam menangani pandemi COVID-19 ujian tersebut Anies terima dengan semeringah dan mengatakan bahwa DKI Jakarta siap menerima lebih banyak investasi seperti apa uji-uji Luhut ke Anies langkah apa saja yang akan dilakukan DKI Jakarta untuk membuka banyak investasi simak rangkumannya sebaik berikut Luhut puji Anies berhasil tangani COVID-19 Luhut Binsar Panjaitan menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil menangani pandemi COVID-19 dia mengatakan kasus baru di DKI Jakarta saat ini hanya 95 tanpa ada angka kematian jadi tidak ada yang mati karena COVID-19 menurutnya situasi saat ini cukup bagus jika melihat kondisi yang sekarang Luhut pun memuji Anies Jakarta berhasil mengendalikan pandemi karena tidak lepas dari peran pemerintah provinsi atau dalam hal ini adalah Gubernur DKI Anies Baswedan hasilnya kini Jakarta berada pada PPKM level 1 dengan beberapa peraturan yang telah diperlonggar Ujar Luhut dalam Jakarta Investment Forum 2021 Kamis 11 November 2021 jadi ini hubungan baik antara Pak Luhut dengan Pak Anies Baswedan beda dengan yang dulu teman-teman sebelum pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang dulu sangat keras terkait reklamasi reklamasi yang kemarin kalau kita buka-buka videonya ini Pak Luhut marah kepada Pak Anies Baswedan terkait reklamasi karena Pak Anies ini akan men-stop reklamasi ilegal yang ada di Jakarta tetapi sekarang beda teman-teman jadi pemerintahan berganti kemudian situasi berganti ini malah bagus antara Pak Luhut sama Pak Anies Baswedan menurut Luhut Anies berhasil membuat warga ibu kota taat pada protokol kesehatan sehingga hari ini kegitan di Jakarta mulai berangsur-angsur membaik kalau ada disiplin pada protokol kesehatan seperti kami di sini di Jakarta saya yakin kita bisa mempertahankan situasi seperti hari ini Pak Anies tersenyum tuh lanjut Luhut pujian Luhut ke Anies Baswedan merespon pujian tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat semeringlah setelah kinerjanya diapresiasi positif oleh Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi tersebut DKI Jakarta siap terima lebih banyak investasi Anies mengatakan kondisi Jakarta yang berangsur pulih saat ini membuat pihaknya optimis untuk kembali membuka aktivitas ekonomi termasuk menyambut investor-investor baru kami bersiap untuk membuka aktivitas bisnis kami siap menerima lebih banyak investasi dan banyak peluang yang terbuka pujar Anies dalam diskusi bersama Luhut menurut Anies pada kuartal kedua 2021 ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh dua digit yaitu 10,9% secara year on year sementara total investasi di Jakarta pada kuartal ketiga 2021 juga tercatat naik 27,2% yoi Anies menegaskan capaian tersebut merupakan bukti bahwa perekonomian DKI Jakarta mulai pulih jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan ada 100% lebih pencapaian perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Jakarta mulai kuartal kedua kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga ada peningkatan yang cukup signifikan menurut ini termasuk keberhasilan Pak Anies dalam memerintah di DKI Jakarta kondisi yang berang suruh pulih tersebut didukung oleh tingkat vaksinasi yang cukup signifikan menurut Anies per 9 November 2021 sekitar 11 juta warga DKI Jakarta telah menerima vaksin dosis pertama dari angka tersebut lebih dari separuh telah menerima vaksin dosis kedua Anies pun berharap dalam masa pemulihan ini akan ada banyak investor yang tertarik investasi dengan masuknya investasi dapat menciptakan lapangan kerja mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kolaborasi yang akan menembuhkan banyak pelaku usaha baru kami berharap Jakarta akan menjadi resilience kota yang berkelanjutan karena adanya investasi yang bergerak cepat ujarnya nah ini teman-teman keberhasilan Pak Anies keberhasilan dalam mengelola pemerintahan di DKI Jakarta yang pertama kalau kita melihat adalah keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini cukup signifikan jadi kelihatan sekali bahwa pertumbuhan ekonomi kemudian dibarengi dengan keberhasilan dalam penanganan COVID-19 akan menumbuhkan tingkat ekonomi yang cukup bagus di DKI Jakarta lihat saja teman-teman kalau kita lihat pencapaian perkembangan ekonomi di Jakarta dari kuartal kedua ke kuartal ketiga naik lebih dari 100% itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang berhasil dalam pemerintahan di DKI Jakarta jadi kalau ada orang yang mengkritik Pak Anies bahwa Pak Anies ini pembohong Pak Anies ini orang yang tidak bisa mengelola Jakarta ternyata terpantahkan dengan kinerja-kinerja nyata dari Pak Anies Baswedan makanya Pak Anies dulu pernah mengatakan biarkan orang mengkritik biarkan orang menyerangnya tetapi dia akan menjawab dengan kerja-kerja nyata dan ini adalah hasil dari keberhasilan Pak Anies Baswedan dalam mengelola Jakarta dan bahkan beberapa kali Pak Anies juga menerima penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri terkait dalam mengelola DKI Jakarta ini sesuatu yang luar biasa teman-teman kinerja Pak Anies Baswedan selama beliau menjadi gubernur DKI Jakarta walaupun disana seperti Kiri Ganesha mengatakan Pak Anies sebagai gubernur membohong dan tak rela kalau Indonesia dipimpin Pak Anies ini yang pernah disampaikan oleh Kiri Ganesha dan ini sejarah teman-teman pernyataan PLT ketua umum PSI ini akan berita tan sejarah bahwa dia mengatakan seperti itu tetapi di atas semua itu Pak Anies akan tetap bekerja seperti biasa dan akan membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapatan teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh